Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Hewan Populer. Ilmuwan dan peneliti adalah pahlawan pengetahuan yang selalu berada di garis terdepan akan penemuan-penemuan baru yang ada di bumi ini. Mulai dari benda mati hingga makhluk hidup. Tapi tahukah kalian, bahwa penemuan binatang dengan wujud aneh dalam bentuk foto atau video sering menjadi viral yang bahkan kebenarannya belum dapat dipastikan. Tapi setelah ditelusuri, penemuan-penemuan itu adalah tidak benar atau hoax. Selain itu, tidak ada fakta ilmiah yang mendukung akan penemuan binatang tersebut. Mau tahu penemuan binatang apa saja yang sempat mengegirkan masyarakat? Nah, berikut ini adalah 7 penemuan binatang yang ternyata hoax versi Hewan Populer. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tak ketinggalan update-an terbaru dari channel Hewan Populer. 7. Blue Merman Melihat bentuknya sih mirip seekor ikan ya. Seekor ikan dengan sirip perut berjumbai dan dua buah sirip ekor berjumbai yang menyerupai kaki. Tapi ada juga yang menyebutnya mirip kadal atau bunglon. Menurut kalian gimana nih? Katanya sih, hewan ini ditemukan di Pulau Sado, Jepang. Dari info yang beredar, makhluk ini juga berbahaya pada tangan-tangannya yang bisa mengembang. Katanya lagi nih, jika usianya makin berkembang akan terlihat seperti kodok. 6. Monyet Vampir Apa jadinya kalau monyet vampir ini ternyata ada dan dipelihara di kebun binatang? Bisa jadi, hewan-hewan di kebun binatang itu pada jadi vampir kali ya? Katanya sih, monyet vampir ini ditemukan di China. Dari cerita yang berkembang, spesies ini diyakini sebagai mata rantai yang putus dari evolusi manusia. Hingga berbentuk seperti sekarang. Keunikan lainnya, monyet ini seperti burung yang menenun sarangnya. Tapi apakah itu benar adanya? Yap, benar. Benar banget bohong ya. 5. Giant Chupacabra Snail Siput adalah hewan yang termasuk dalam anggota kelas Mulusca Gastropoda dan memiliki tubuh yang lunak. Melihat siput yang normal, tampaknya tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari seekor siput. Hmm, tapi kalau melihat siput Chupacabra, gimana ya? Nah, siput ini termasuk hewan invertebrata atau tidak bertulang belakang. Memiliki tubuh yang lunak dan memiliki kerangka eksternal yang kita kenal dengan cangkangnya. Melihat siput Chupacabra ini rasanya sangat ambigu jika seekor siput yang sebenarnya, termasuk hewan yang tergolong lunak, kini menjadi terlihat berotot. Bahkan memiliki 6 buah lengan beserta kukunya yang runcik. 4. Giant Carnivorous Snail Lagi-lagi dari klaster siput. Kalau yang tadi heboh karena siputnya punya 6 lengan plus kukunya yang runcing. Nah, kalau yang ini, siput dengan sebagian besar anggota tubuhnya di luar cangkang, dengan mulut yang lebar, dan disertai dengan gigi yang tajam. Itulah ciri-ciri dari Giant Carnivorous Snail. Katanya sih, siput ini adalah siput pemakan daging terbesar di dunia, serta memiliki racun yang sangat mematikan. Siput memang juga termasuk dalam hewan karnivora. Punya racun mematikan, ya emang ada. Tapi untuk siput beracun dan mematikan, namanya sih Conus Geographus, bukan Giant Carnivorous. Jadi, lagi dan lagi, ini bukanlah penjelasan yang ilmiah, atau secara biologi yang menjelaskan mengenai Giant Carnivorous Snail. Pecinta Dinosaurus, mana nih suaranya? Eh, kalian udah tau belum, kalau ada dinosaurus yang berbulu? Karena dinosaurus hidup di zaman prasejarah, jadi yang ditemukan hanya fosilnya. Nah, pada tahun 1999, Majalah National Geography memuat berita bahwa telah ditemukan fosil dari dinosaurus berbulu dengan nama Archioreptor leoninensis. Katanya nih, fosil dinosaurus berbulu ini ditemukan di provinsi Leoning, Tiongkok. Hewan ini memiliki ciri-ciri lengan yang mirip burung primitif, namun dengan ekor mirip dinosaurus. Wow, penemuan yang hebat bukan? Tapi kalau yang namanya berita bohong, pasti akan terkuak kebenarannya. Tidak lama setelah penemuan itu terkuak fakta bahwa fosil itu adalah hasil rekaan yang menggabungkan beberapa fosil dari makhluk yang berbeda. Dari hasil penyelidikan fosil, rekaan ini berasal dari seorang petani pembur fosil di Tiongkok. Petani tersebut menjualnya kepada direktur suatu museum di Amerika Serikat dengan harga 80 ribu dolar atau lebih dari 1 miliar rupiah. Waduh, hasil tipuannya banyak juga ya. 2. Ikan Bertubuh Manusia Salah satu unggahan dari akun viral on videos pernah menyita perhatian warga negara Plus 62. Saking viralnya, data dari laman Liputan6.com menyebutkan bahwa video tersebut yang menampilkan seekor ikan telah ditonton sebanyak 2.700.540 kali dari dua postingan berbeda. Lalu penampakan seperti apa sih ikan tersebut? Sampai segitu banyaknya yang nonton. Dari penampakannya, ikan tersebut memiliki kepala layaknya ikan yang lain, memiliki mulut dan gigi yang runcing. Nah, sisi anehnya terletak pada ikan itu yang memiliki kedua tangan dan terikat ke arah belakang. Alhasil, kebenaran yang sesungguhnya pun terungkap dari desas-desus penemuan ikan tersebut. Dalam artikelnya berjudul Viral Human-Like Fish Found in Visak Sea is Fake Watch Video mengungkapkan bahwa ikan tersebut adalah karya dari seniman asal Myanmar menggunakan kayu dan fiber. Jadi, nggak ada lagi yang namanya ikan bertubuh manusia. Karena sudah jelas itu adalah hoax. 1. Bayi Kucing Berkepala Manusia Kucing adalah hewan yang paling banyak dipelihara oleh masyarakat. Mulai dari alasan imut hingga keunikan milik dari kucing tersebut. Tapi, kalau kucingnya kayak gini, gimana dong? Tertarik untuk memelihara? Nah, sebelum kalian minat, simak dulu nih asal-muasal kucing ini. Beberapa tahun silam, salah satu negara digigerkan dengan penemuan misterius seekor kucing. Video tersebut menampilkan kucing yang berkepala menyerupai manusia dengan wujud yang tampak aneh. Dimana orang-orang menyebutnya Cat Man. Terlihat bahwa kucing tersebut seperti baru lahir. Tidak memiliki bulu, badannya didominasi pink, jari-jari dengan cakar panja. Yap, kalau dilihat dari kulitnya, mirip ras kucing mahal itu loh, yaitu Sphinx. Beredar video tersebut membuat beberapa warga di negara itu percaya bahwa kucing tersebut adalah nyata atau asli. Faktanya, makhluk tersebut bukanlah nyata. Melainkan sebuah mainan dengan berbahan dasar silikon yang dibuat oleh seniman bernama Leira Maganuko. Selain itu, pemberitaan yang menyebutkan bahwa penemuannya berasal dari Malaysia adalah tidak benar. Itu dia 7 penemuan binatang yang ternyata hoax, versi hewan populer. Nah, buat kalian yang punya informasi lain tentang penemuan binatang yang hoax, jangan lupa komen di bawah ya, untuk saling berbagi informasi dengan teman-teman yang lain. Sebelum tayangan ini berakhir, jangan lupa like dan share video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan informasi menarik dari hewan populer.